bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambra Sundulur RKS B Maja FM yang selalu nyimak setiap mendengarkan 178 RKS B Maja FM kita berjumpa kembali di Kopi Hangat bersama Coach kebakahan kita Coach Denny kita akan mengambil temanya apa ini Coach Denny? Perubahan Perubahan Jadi kita harus berubah Bahasa Inggrisnya Change Change Berubah Dari sesuatu ke sesuatu yang baru Yang lebih baik Sekarang di bagian pertama kita langsung saja tanya-tanyain Coach kita Sekaligus coaching aja kita Komplos santai Perubahan 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 itu Untuk melakukan sesuatu perubahan itu apa saja sih hal yang perlu kita lakukan Yang pertama mungkin seperti itu ya Oke Berbicara tentang perubahan itu apa sih Perubahan itu Ya Kang Kobe Terima kasih Kata sewaktunya Kayaknya Walaupun Kang Kobe Terus Memberikan manfaat ke banyak orang Terus produktif Tetap semangat Walaupun Allah Tetap Alhamdulillah Saya didampingi Bang Kang Kobe Terima kasih Oke Yang pada saat melakukan perubahan Apa saja yang harus kita bangun Ya Jadi Kita itu individu dan organisasi Ya Yang harus dirubah adalah Supaya akan ada perubahan yang lebih baik Perubahan yang lebih baik Pertama ada Unsur-unsur yang harus kita perhatikan Pertama Vision Kita harus punya visi Visi Meningkatkan kompetensi kita Kemudian Insentif Nah Insentif Orang banyak yang berpikir Uang Tapi Kalau saya analis ya Ternyata insentif itu tidak selalu uang Tapi peluang Kemudian juga ada Resources Resources itu sumber daya kan Ya kan Kemudian Action Plane Lima itu harus kita lakukan secara bersama-sama Visinya kita punya Kompetensinya kita ada Incentifnya ada Resourcesnya ada Dan kita harus action plan Oke Karena Saya Kita berangan-angan Vision dulu Kenapa kita harus punya visi Karena kalau kita tidak punya visi Tidak ada tujuan Bingung kita mau kemana Seperti kemarin kita ngobrol kan Kita harus punya goal Visi Goal itu Jangka Tujuan Visi itu yang Impian Yang jauh ke depan Bahkan kata Ada yang bilang Seorang coach bilang ke saya gini Visi itu idealnya adalah Seratus tahun ke depan Idealnya Seratus tahun ke depan Iya Tapi kalau di pemerintahan Visi itu Kan Kepala Daerah ada Per lima tahun Benar ya Berarti visinya Per lima tahun Per lima tahun Ya kan Kalau visi negara ya Jangan ke panjang Jadi Visi itu Apa yang akan kita capai Selama Lima tahun ke depan Kalau Kepala Daerah Visi itu juga itu Lima tahun ke depan Jadi kalau di provinsi Gubernurnya harus punya visi Lima tahun ke depan Kemudian Kalau di kota Wali kotanya harus punya Visi lima tahun ke depan Kemudian kalau di kabupaten Bupatinya harus punya visi ke depan Lima tahun Satu periode Gitu Jadi kalau gak ada visi Nanti bingung Arahnya kemana Hmm Dan biasanya Kalau kita ngomongin tentang Pembangunan daerah Biasanya Visi itu Intinya Bagaimana kita Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Biasanya beririsan dengan itu Pada saat kampanye Kan begitu biasanya Kampanye kan Mau presiden Gubernur Bupati Wali kota Orientasinya Visi nya Arahnya Mayotas dan saya yakinkan Kepastian Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Ya Kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan Ekonomi Pendidikan Kesehatan Sosial Kekamanan Ketentraman Satu lagi mungkin Perumahan Itu kalau misalnya Kesejahteraan masyarakat Itu sudah ter-cover semua Insyaallah Kesejahteraan masyarakat akan tercapai Ada istilah Kalau di Birokrasi Di pemerintahan itu ada yang namanya SPM Standar Pelayanan Minimal Yang harus dilakukan Dibuat oleh para Pelayan masyarakat Birokrasi Untuk masyarakat Itu ideal Divisi dulu ya Kemudian ada kompetensi Nah Kita harus jelaskan juga Kompetensi itu Ada tiga Secara umum Kalau bahasa inggrisnya Knowledge Skill Skill dan attitude Kalau kita tidak meningkatkan kemampuan kompetensi kita Kita akan kacau Kacau Kita bekerja Tapi tidak punya pengatauan Kita bekerja Tapi skill kita tidak diasah Lebih baik Tidak dirubah Kemudian kita bekerja Tapi attitude Attitude itu sikap perilaku kita Tidak ada perbaikan Nanti kita kacau Nah Sering saya kalau lagi mengajar Ada pertanyaannya Coach Mana yang lebih penting Antara Pengetahuan Keterampilan Dan sikap perilaku Saya jawabannya bingung Tapi dia bilang Yang paling penting coach Bingung kan Padahal semuanya penting Semuanya penting Harus ada ya Ada Tapi Pertanyaannya mendesak saya Yang mana coach Diantara yang tiga yang paling penting Yang harus diutamakan Jadi coach harus memilih Saya bilang Yang penting Adalah Sikap dan perilaku Kenapa saya bilang Sikap dan perilaku Lebih penting Karena Berdasarkan pengalaman Orang lain Yang saya coaching Berdasarkan Pengalaman saya sendiri Ternyata Walaupun awal Awalnya Saya tidak punya pengetahuan Yang cukup tentang sesuatu hal Saya tidak punya Keterampilan yang cukup tentang sesuatu hal Tapi perilaku Sikap dan perilaku saya Mumpuni Orang lain Akan dengan senang hati Memberitahu saya Tentang pengetahuan Dan keterampilan Itu Jadi akhirnya saya Jawab Karena dipaksa ya Saya milih yang paling penting Diantara ketiga itu Sikap dan perilaku Tentang pengetahuan Tentang pengetahuan banyak Keterampilan bagus Kalau etitifnya kurang Kurang simpati orang Iya Jadi orang yang tadi Ngomong ngasih telah Males Itu berdua Ada lima Tadi baru Satu Fisi Kedua Kompetensi Nah yang ketiga adalah Incentive Kalau ada orang sering nanya Incentive-nya apa? Biasanya Ke uang Ke uang Oatnya, uang atau barang Barang Ada istilah Kalau di marketing Ada istilah Baratang Ya kan Tuker-duling Ya kan Saya ngasih apa Situ ngasih apa Jadi insentive itu Saya tidak artikan sebagai uang Tapi peluang Peluang Jadi makanya Berdasarkan pengalaman orang lain Dan pengalaman saya juga saya kundinasikan Ternyata Kalau kita bekerja Tidak orientasi uang Tetapi awalnya selalu ngambil peluang Insya Allah peluang itu Kalau kita maksimalkan kinerjanya Uang akan mengikuti Tapi beda kalau orientasinya Saya dapat berapa Kalau segeranya begitu Itu biasanya orang yang punya uang malas Jadi kita harus nunjukin dulu Kemampuan kita apa Produktivitas kita apa Komitmen kita apa Integritas saya seperti apa Nah itu peluang selalu ganti Saya jawabannya selalu begini Kalau disuruh orang waktu itu Apapun waktu itu Dan bisa kak melakukan ini Walaupun sebenarnya Pada saat itu Pada saat saya ditanya itu saya belum bisa Tapi karena saya diajarin sama Senior-senior saya Selalu jawabannya siap Siap Jadi saya jawabannya Siap bisa pak Siap bisa pak Walaupun kenyataannya belum pernah mengalami Nah dengan jawaban itu Kalau saya sudah menjawab bisa Dan saya punya komitmen Akhirnya saya cari tahu Apa yang saya butuhkan Untuk akhirnya jawaban bisa Itu bisa saya tunjukkan Benar-benar bisa Biar kita bisa melakukan Apa yang kita sebut bisa Yang sudah kita sanggup Karena itu peluang Karena kalau misalnya Aduh pak saya gak bisa ini Aduh nolak pak Gak bisa ini Itu akhirnya Uang menjauh Betul Jadi jawabannya siap aja Setelah itu kita Cari cara Cari di google Googling Cari di youtube Tanya ke senior Tanya ke teman Tanya ke Yang sudah pengalaman Makanya ada istilah Malu bertanya Sasap di jalan Jadi banyak bertanya Jadinya Nah itu baru tiga Tuhan kopi ya Insentif Jadi ingat Insentif itu Tidak selalu uang Tapi ambillah peluang Suatu saat Uang akan mengikuti Itu artinya Di dalam peluang Ada uang Kalau kita mendapatkan uang Belum tentu Dapat peluang Jadi uang udah ada Karena kita Kebur ke uang Peluang jadi gak ada Iya Ini ada sekali doang Terimunur gitu Kalau lu gak kasih uang Pengen uang doang Sudah Setelah itu gak ada proyek lagi Ya kan Nah yang ketiga itu Kayak keempat Kayak keempat coach Itu resources Resource itu sumber daya Resource Sumber daya itu ada Dari keuangannya Dari manusianya Ada sarana dan prasarana Terus itu tiga-tiganya Yang penting Uang Sumber daya Uang Sumber daya manusia Dan sarana dan prasarana Itu sumber daya Tetapi Orang masih Selalu bertanya tentang Ada uangnya gak? Kalau uangnya gak ada Kita gak jalan Aduh Walaupun sarana Belum ada Maksimal Terus uang Belum ada Maksimal Sudah pasti Kita Pasti ada sumber daya diri kita Sebagai sumber daya manusia Akhirnya Maksimalkan dulu Yang namanya manusianya dulu Diri kita dulu Nah setelah kita Menunjukkan kepimpinan Menunjukkan ke rekan kerja Bahwa kita punya Sumber daya yang bagus Sumber daya manusia kita miliki Kita terus meningkatkan Kompetensi kita Suatu saat Saat sekeras Akan dipenuhi Ya kan? Kemudian Uang Sedikit demi sedikit Akan ada bantuan Dan yang terakhir Adalah Action plan Action plan Tadi kan kita mau Diskusi tentang visi Tentang kompetensi Incentive Resources Tapi kalau kita tidak Action plan Action plan Ya harus Tindak lanjut Ya kan? What next itu Itu gak ada perubahan Hanya jalan ditemukan Jadi Semuanya harus dilakukan Visinya harus tahu Kompetensinya harus ada Incentifnya Ambil Selalu kita ambil Peluangnya Sumber dayanya Kita maksimalkan Yang sudah pasti ada Sumber daya manusianya Dan kita harus Tindak lanjuti Semuanya itu Jangan hanya Dibincarakan Jadi saya ulangi-langi Kesimpulannya Pak Rube Perubahan ya Kalau kita tidak punya Visi Yang ada Kita bingung Tujuannya Confusion Kemudian Kalau kita gak Punya kompetensi Yang ada Kacau Kalau bahasa Inggrisnya Anciety Terus kalau kita Gak ada insentif Yang ada Perawanan Resisten Nah Yang perlu saya Berikan Pemahaman juga Kepada pimpinan Atau kepada Staff Bawahan Kalau saya Jadi pimpinan Harus juga berpikir Kadang-kadang Bawahan juga Perlu insentif Dalam bentuk Uang Ya kan Atau gak Yang bisa Di convert ke uang Jadi kita Anak buah Gak usah Beli makanan Sudah disediakan Dari sisi Staff Kita harus berpikir Bahwa Uang itu Uang itu Akan datang Kalau kita Ambil peluang Arahan Dari pimpinan Selalu kita Laksanakan Gak peduli Hasilnya maksimal Apakah Tapi kita Harus bertindak Semaksimal Mungkin Karena yang Namanya maksimal Atau gak Itu persepsi Orang Ukurannya Beda-beda Bener gak Kalau Kata Kang Kope Maksimal Ini Belum tentu Kata saya Maksimal Atau sebaliknya Kata saya Maksimal Belum Kang Kope Juga Belum Seben Makanya Halus Dibudahakan Komunikasi Tadi Kemudian Resources Kalau gak ada Resources Biasanya Frustasi Ya kan Frustation Jadi Salah pelaksana Kan sebenarnya Ada nih Kita kolaborasi Antara manager Antara staff Kolaborasi Dan Salah pelaksana Yang lain Ya mungkin Kita Alhamdulillah Pelan-lahan Udah mulai Streaming Itu kan Salah pelaksana Yang sudah Disediakan oleh Resources Yang disediakan oleh Bimbingan Kemudian Yang terakhir Action Semuanya Harus kita Pelaksanakan Linjak lanjut Akhirnya Tidak jalan Itu Perubahan Jadi Ada lima Ada lima Ini Lima Poin Yang bisa Dihamil Dari Bahasa Perubahan Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati